Pertandingan bapak kualifikasi Piala Dunia 2026 merondo ketiga antara Indonesia versus Australia pasti udah banyak dinantin-nantin sama pecinta sepak mula tanah air dan pasti banyak yang optimis nih, kalau tim nasi Indonesia nantilan Australia, tanggal 10 September 2024 bakal menang, alias dapet poin penuh karena apa? yang pertama jelas, faktor tuan rumah ini sangat berpengaruh bagi mental bertanding sekuat asuan Sinteyong yang kedua, kalau menilik dari performa tim nasi Indonesia, Lona Rapsodi, ini ada secerca harapan karena apa? performa tim nasi bisa dibilang ini cukup oke sepanjang pertandingan biarpun kebobolan satu gol, tapi secara overall ini gaya bermainnya udah sesuai dengan harapan Sinteyong tinggal ada pembenahan sedikit-sedikit yang ketiga biarpun kita kalah di pertemuan terakhir bulan Januari 2024 di Piala Asia 2023 tapi skuat yang bakal dimainin besok nih, lawan Australia, ini jauh berbeda, udah banyak penambahan penambahan, penambahan, penambahan pemain baru yang bergabung sama tim nasi Indonesia keeper pemain bertahan, sampai pemain depan ini ada penambahan-penambahan jelas ini bisa menjadi ancaman bagi Australia ya sih, secara rekor pertemuan Australia masih dominan banget atas Indonesia tapi kalau kita lihat pemain itu, siapa pula kan nggak melulu masalah statistik di atas kertas ya kan di atas lapangan ini bisa berbeda jauh nanti ketika pertandingan udah bergulir nah, kalau kita lihat dari pergerakan pemain ataupun heatmap parmen tim nasi Indonesia lawan Arab Saudi kemarin ini ada harapan banget menurut gue nih lihat aja tuh si Orat Mangun, striker kita sama Rafael Strike lawan Arab Saudi kemarin dia pergerakannya bisa bilang cukup efektif di sepertiga akhir daerah pertahanan lawan dan Rafael Strike sama Orat Mangun nggak canggung ataupun nggak tanpa Favu Favu Favifu untuk membantu lini pertahanan ataupun apa, lini tengah dari tim nasi Indonesia dia tentu main turun naik turun naik turun naik sepanjang pertandingan biarpun agak kecapean tapi efektif banget dengan gaya permainan kayak gitu dalam Australia perlu diulangi lagi nih nah yang jadi keporangan adalah menurut gue kalau kita lihat dari hitmap ini adalah pergerakan sisi pemain sayap dari tim nasi Indonesia nih baik kanan maupun kiri ya kan di kanan di kanan ada Witan Di kiri ada Nathan Chowon Ini untuk kedua pemain sahab kita Lain Arab Saudi kemarin Ini pasti diperbaiki lagi cara bermainnya Karena apa? Ini kedua sahab Indonesia ini Jangan banget melakukan tusukan-tusukan Ke daerah jantung pertahanan lawan Yaitu Arab Saudi Dan Australia ini harus dirubah nih Dan gue sih sangat berharap banget Besok untuk posisi flank kiri Itu yang ditaruh Calvin Verdong Kalau kemarin kan Calvin Verdong Menjadi back kiri nih ya kan Tapi lawan Australia Ya bener-bener Calvin Verdong jadi flank kiri nih Karena kalau Calvin Verdong Di posisi sayap kiri Ini mainnya jadi lebih greget ya kan Akurasi tendangannya bisa membayarkan lawan Terus tusukan-tusukannya Cutting-cuttingnya ini juga bisa merepotkan Barisan pertahanan Australia nanti Untuk mengisi posisi Calvin Verdong Bisa mainin Justin Hapner ya kan Tapi kalau kita lihat statistik Ataupun hitmap dari Calvin Verdong Dan Arfaudi kemarin ini bener-bener Dahsyat banget Calvin Verdong Dia nggak melulu ada di sebelah kiri Dia ada di kanan Sering banget tuh di tengah juga Dan berapa kali Setelah itu dua kali Dia bisa masuk ke sepertiga akhir Di arah pertahanan lawan tuh Nah makanya kalau Calvin Verdong Besok lawan Australia Ditaruh sebagai flank kiri Gue optimis banget nih Daya gedor Tim nasi Indonesia Bakal jauh lebih membahayakan Dibandingin lawan Arfaudi kemarin Sisi kanan Ya boleh lah Sandy Wolves ya kan Untuk mendampingi Witan nanti Untuk mencari sayap kanan Karena apa Sandy Wolves ini Bisa dibilang Cukup oke loh pergerakan dia Reading the game dia ketika Indonesia nyerang Ini Sangat-sangat oke Kalau menurut gue ya Karena dia Nggak jarang Tak tahu muncul aja Dari sisi second line Ataupun memanfaatin Half face pertahanan lawan Untuk membahayakan Lini pertahanan Dari lawan tim nasi Indonesia Di tengah mungkin Kalau kita lihat kemarin Ini kekurangannya adalah Tom Hai ini Jangan banget Dapat celah untuk Melakukan shoot Dari luar kota penalti Seperti yang diperagakan Pas lawan Filipina tuh Nah kalau besok Kalau Australia Ya kalau Nathan Chowon Bisa dampingin Calvin Verdon Dan Ivariener Kemungkinan jadi main cadangan Ini kalau Indonesia bisa Main lebih Agresif aja Di lawan Arfaudi kemarin Ini kemungkinan Besok Tom Hai Bakal tampil menyalahkan Kemungkinan Tom Hai Bakal bikin gol juga nih Besok lawan Australia Karena Shoot Shoot Sutan-sutan Dari luar kota penalti Ini bisa menjadi Salah satu senjata Indonesia Untuk Meredam Melumpuhkanan Perlawanan Dari Australia besok Australia punya titik lemah Biarpun Dari serang Australia Juga sangat mantep banget Apalagi sayapnya tuh Sayap kanan Terutama Kalau nggak salah tuh Saya kira juga gitu tuh Bener-bener menjadi Tumpuan Australia Tapi Australia kemarin Lawan Bahrain Ada untungnya nih Dia mainnya menonton Lalu ngandelin Main sayapnya Nah Kalau Indonesia bisa meredam Juga nih Bisa Gaya bermainnya Kayak Bahrain juga Sedikit lah Sedikit lihat tutorial lah Gaya permainan Bahrain Kemarin Australia Ini kalau bisa diterapin juga Diadopsi Nggak semuanya sih Beberapa persen aja Gue yakin banget nih Australia bakal kesulitan juga Untuk menembus Gawang dari Martin Paes Yang berposisi Sebagai keeper Timnas Indonesia Dan Australia juga Kehilangan striker utamanya Sampai yang Lupa namanya Yang kena kartu Menakban Lawan Bahrain Nah ini juga Keuntungan buat Timnas Indonesia Ini kalau bisa Dimanfaatin sama Striker-striker Indonesia Bisa tampil lebih tajam aja nih Dibanding lawan Arab Saudi Gue sangat optimis sih Indonesia bakal bisa dapet Poin 3 besok Lawan Australia Ya seenggangganya kita menang Tipis-tipis aja lah Kalau nggak 1-0 2-0 udah cukup Buat mendongkrak Posisi timnas Indonesia Di papan Klasmen sementara Babak kualifikasi Piala Dunia 226 Ronda ketiga Di grup C Karena kan sementara Jepang ada di puncak klasmen Nah menurut kalian gimana nih Kalau punya komentar Lainnya Punya analisis Punya undeg-undeg Silahkan tulis di kolom komentar Channel Youtube gue Di konten ini tentunya Yang udah subscribe Thank you banget Yang belum Silahkan subscribe Channel Youtube Irwan Chan Ketemu lagi bersama Irwan Chan Di konten-konten Fundit Abang berikutnya Salam Olah bola Sampai jumpa Sampai jumpa Dan si всех Ketemu lagi bersama